Hai, selamat datang kembali di channel ini Mas Abi Gimana para pemirsa yang baik dan mudiman? Sehat semua kan? Habis lebaran, habis dapet THR, habis banyak makan Pasti habis lebaran, agak lebaran ya Sama, saya juga habis lebaran bukannya turun puasa kan Puasa kan harusnya turun berat badan, tapi malah nambah berat badannya Jadi kita akan coba bahas hari ini tentang Gimana sih ngedapetin hotel murah Tapi bagus Hotel bagus tapi murah Jadi murah tapi mewah Gimana sih? Jadi ada beberapa tips kita akan bongkar semuanya hari ini Mulai dari gimana cara ngedapetin hotel yang tepat, lokasinya strategis Dan bukan hotel abal-abal Maksudnya hotel abal-abal gimana sih? Hotel yang biasa buat, ya kayak gitu lah Gak nyaman lah semua fasilitasnya Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen dapetin harga hotel yang murah Terjangkau sih sebenarnya bukan murah ya Tapi kadang ada juga yang murah Pertama adalah jangan pernah kalau misalkan kalian mau booking hotel di hike season atau hike peak atau pas lagi liburan panjang tanggal merah Itu harga pasti akan naik banget Sekalipun kalian bookingnya dari jauh hari Tapi kalau misalkan itu adalah di tanggal, ada tanggal merahnya nih misalkan Sabtu Minggu Terus Jumatnya ada tanggal merahnya Pasti harganya bakal naik Karena ya itu ya strategi marketing yang hotel gitu Karena memang kalau misalkan permintaan tinggi ya kan Pasti harganya juga dinaikin Jadi sebaiknya cari hotel atau penginapan yang tidak pas lagi tanggal libur panjang Nah berarti kita coba atur lagi kalau misalkan kita mau liburan nih ke suatu tempat, ke suatu kota Jangan dipas tanggal merah Ada tanggal merahnya Atau pas tanggal liburan anak sekolah atau apa gitu Ya gak mesti buat liburan sih Misalkan kita cuma mau booking hotel buat staycation aja ya kan Buat ya menginap disana bareng sama temen-temen Renang di kolam-renang hotelnya Sebaiknya di hari yang weekend biasa Atau mungkin di hari kerja malah Gitu Kemudian yang kedua Jangan pernah terpaku sama satu harga di satu online booking Misalnya kita sebut aja ya traveloka Mungkin memang bener gencar-gencaran iklannya traveloka nih tiket murah terjamin paling murah segala macem Tapi ada juga sayangannya Contohnya kayak Peggy-Peggy Terus abis itu ada lagi sekarang Mr. Aladin ya Mr. Aladin terus abis itu online booking lainnya yang itu Indonesia banget gitu ya Maksudnya dari Indonesia Kayak Peggy-Peggy traveloka kan Indonesia ya Tapi kita perlu lihat juga di online booking lain yang bukan dari Indonesia Contohnya apa? Booking.com, Hotels.com Kemudian Trivago, Agoda Dan di satu hotel yang sama itu bisa jadi harganya itu beda Makanya adalah situs namanya Trivago yang membandingkan beragam harga dari beragam website atau situs Tapi Trivago ini sendiri pun gak semua website ditampilin di sana Contohnya kayak traveloka Di traveloka tuh gak ditampilin di Trivago gitu Jadi sekalipun kita lihat di Trivago oh ini harga paling murah nih Eh belum tentu bisa jadi di traveloka atau di Peggy-Peggy harganya jauh lebih murah Nah makanya jangan terlalu idealis banget sama satu aplikasi online booking ya Karena harganya bisa jadi beda-beda Nah terus kemudian di setiap aplikasi itu pasti ada yang namanya promo Baik promo pembayaran, promo potongan harga, atau promo-promo last minute Dan tiga hal ini yang perlu kita coba lihat lagi Nah jadi kalau misalkan handphone kalian ini, handphone kalian memori internalnya masih cukup banyak Jangan ragu buat install lebih dari satu online booking Traveloka, Peggy-Peggy, Trivago, Agoda, Hotels.com, Booking.com Karena di masing-masing website online booking ini, itu kriteria untuk hotelnya tuh bisa berbeda-beda Dan untuk yang tadi kita ngomongin soal promo-promo ya potongan harga Pertama, promo pembayaran Biasanya ada promo pembayaran kalau misalkan melalui kartu kredit Itu ada promo-promo khusus dari provider bank yang menyediakan kartu kredit kita Contohnya kayak misalkan BCA, kartu kredit BCA Mungkin ada potongan khusus, atau mungkin promo khusus ada potongan berapa persen Kalau misalkan di-convert atau di-konversi jadi pembayaran cicilan Misalkan gitu Tapi kalau misalkan nggak punya kartu kredit gimana mais? Nah, kartu kredit bukan segalanya Kita bisa melakukan pembayaran pakai pembayaran biasa Dan ini kan cuma promo aja ya Nah promo yang lain adalah promo member Kalau misalkan kalian mau booking hotel di suatu online booking Itu sebaiknya jadilah member Karena member bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah Atau harga khusus member lah istilahnya Jadi jangan sungkan juga buat bikin akun di online booking itu Kemudian yang ketiga adalah promo-promo code Atau kode promo Nah kode promo ini kita dapetnya dari mana? Ini nih yang paling gokil menurut saya sih Karena beberapa online booking itu mereka ada bug-nya Bug itu istilahnya apa ya? Ya kayak, ya bug lah ya, tau lah ya Jadi promo kodenya itu ada yang udah sebenarnya expired Atau mungkin malah itu gak akan bisa tampil Tapi karena kita tahu kodenya Itu kita bisa pakai Nah ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya Jangan di sini Nah itu, gimana sih jadilah ngedapetin promo code atau kode promo ini? Banyak hal Salah satunya kemarin saya dapetin kode promo itu dari local guide Google local guide Itu karena kita jadi kontributor Dikirimin kode voucher untuk potongan harga di AD room Contohnya kayak gitu Bahkan kemarin sempet saya di AD room Ada di video yang lalu ya Di dua video saya Itu per malamnya saya cuma dapetin 8 ribu coy 8 ribu per malam Sama 20 ribu Hotel coy Hotel 20 ribu 8 ribu Murah banget kan? Nah gitu Jadi kalau promo code ini kita bisa nyari juga Langsung aja di googling Buka google Ketikin Kode promo potongan harga Nah terus online bookingnya apa nih? Misalkan Trevloca Yaudah kita ketik aja di google Kode promo potongan harga Trevloca Kode promo potongan harga pegi-pegi Nah nanti akan muncul tuh Ya kan? Kira-kira ada dari misalkan salah satu website Saya lupa Jadi kayak nyediain potongan-potongan harga Atau kode-kode promo Dari online booking Online booking Ticketing dan hotel Seperti itu Itu Atau mungkin ya memang karena disitu tampil Di tampilan website online bookingnya Ada tulisannya Apa? Pesan sekarang Potongan harga sampai dengan 30% 50% bahkan Nah pake aja Jadi jangan sampai buru-buru Buat langsung check out ke pembayaran Kita sambil jeli juga nih matanya nih Misalkan kita udah membandingkan Tadi kan langkah pertama adalah membandingkan ya Membandingkan situs hotel Pemesanan Traveloka, pegi-pegi Agoda misalkan Yaudah kita bandingin Terus ternyata yang paling murah adalah yang di pegi-pegi Nah jangan buru-buru Asumsi bahwa itu memang paling murah Siapa tau kita bisa dapetin yang lebih murah lagi Caranya gimana? Ya tadi pake kode promo Kode promonya kita jeli lihat Di websitenya Atau mungkin di aplikasinya Apakah ada tulisannya Biasanya kalau di pegi-pegi ada Apa namanya? Ketik disini untuk menggunakan Kode promo Sampai dengan tanggal sekian Potongan harga sampai dengan 600 ribu Misalkan gitu Yaudah klik aja Langsung otomatis Nah langsung kepotong Gitu Kemudian Tadi udah ya Kemudian langkah selanjutnya adalah Jangan pernah booking hotel Langsung dateng ke hotelnya Kenapa? Harga yang tertera di tempat hotel Kalau kita booking langsung ke tempat hotelnya Itu jauh lebih mahal banget Saya pernah waktu itu Sekitar tahun berapa ya? 2009 kalau gak salah Di Jogja Terus saya bareng sama temen-temen saya Sekitar 4-5 orang 5 orang temen-temen saya Semua ke satu hotel Dan kita gak booking dulu Di online booking atau apa Kita langsung dateng ke hotelnya Terus kita langsung dikasih Tunjuk price listnya Ini kamarnya Untuk yang single Sekian Double Sekian Dan harganya tuh Bener-bener mahal banget Dengan kamar hotel yang kayaknya Biasa aja gitu Jadi sebaiknya Jangan pernah Datang langsung Pertama adalah Kita bisa ada Kemungkinan kehabisan kamar Atau full book Yang kedua Itu dia Harganya jauh lebih mahal Kalau misalkan Memang kita gak ada Akses internet Buat ke Apa Online booking ini Yang travel log KPG itu Kita bisa coba Telepon ke hotelnya Telepon ke hotelnya Itu jauh lebih better Ini worst case banget ya Ketimbang kalau kita Harus dateng langsung ke hotelnya Karena Kalau telepon ke Hotelnya itu Harganya bisa jauh lebih murah Beda dengan Kita yang langsung dateng Karena kalau yang langsung dateng Logikanya gini Kita langsung dateng Berarti kita mau gak mau Kita memang butuh kamar ini Jadi makanya kamarnya Harganya dinaikin Gitu Oke Tadi kita pertama Udah Terus apa lagi ya Oh iya Masing-masing online booking ini Itu memiliki kriteria yang berbeda Untuk hotel-hotel Yang akan kita pesan Kalau misalkan Kalian mau Contohnya di Jogja Di Jogja Kalau kita mau cek Buat hotel-hotel traveling Atau hotel-hotel backpacker gitu Itu lebih banyak Coba lihat di Booking.com Kenapa? Booking.com ini kan bukan dari Indonesia ya Dari luar Dan mas-mas mbak-mbak turis asing Yang dateng ke Jogja Itu mereka pasti gak Agak asing Agak asing Atau gak biasa Buat pake peggy-pegy Atau traveloka Mereka akan gunain Booking.com Oleh karena itu Hotel-hotel murah Untuk backpacker Yang ada di Jogja Rata-rata Mereka masukin Propertinya itu Ke booking.com Bukan ke traveloka Ya walaupun Ada aja sih Yang di traveloka Peggy-pegy gitu ada Tapi sebaiknya Tadi balik ke poin nomor 2 Sebaiknya Komparasi Lebih dari satu Apa namanya Online booking Gitu Kemudian Selanjutnya Apa ya Oh iya Kalau misalkan kalian adalah Travel blogger Atau travel Vlogger Gitu ya Kalian bisa Minta buat Diskonan Atau bahkan gratis Dengan cara apa? Dengan cara Barter Review Jadi kalian bisa dateng Atau mungkin Jauh-jauh ada janjian Gitu ya Mas Atau mungkin bahkan Kalian booking biasa aja Booking biasa Nanti kan biasanya kalian Kalau misalkan kita bookingnya dari jauh-jauh hari Kita akan ngedapetin Reminder email Yang nanti isinya bahwa Nanti tanggal sekian Akan check-in di hotel ini loh Mas Gitu Nah kita replay aja Oke ini segala macem Dan Oh iya ngomong-ngomong Saya ini travel blogger loh Atau travel vlogger Nanti saya mau minta sekalian Review ya Untuk kamarnya Atau hotelnya Itu mereka akan seneng banget Property itu akan seneng banget Gitu Jadi kita ada barter disitu Untuk mutualism Jadi bisa jadi kita dapetin harga murah Atau mungkin Kan kita udah bayar nih Atau mungkin bukan harga murah Tapi kita akan mendapetin Nilai plus-plus lainnya Kayak dapet voucher Makan Voucher menginap gratis Lagi Atau mungkin voucher Apa ya Rekreasi atau apapun Gitu Nah Jadi itu dia Kemudian untuk Selanjutnya Kalau misalkan kalian pengen dapetin harga hotel murah Sebaiknya Mungkin kalian pernah mikir Mungkin kalian pernah tau bahwa Kalau misalkan kita booking pesawat Tiket pesawat Jauh-jauh hari Itu tiketnya harganya murah Ketiba kita mendekati hari ha Kita mau terbang Yap bener Di hotel juga gitu Tapi Ada namanya Last minute price Atau harga Last minute Atau harga Harga di menit-menit terakhir Kan kalau hotel itu Mulai Check innya Rata-rata jam 2 siang ya Check outnya jam 12 siang Nah Ketika Dari jauh-jauh hari Kita Belum booking hotel Terus mendekati hari ha Biasanya di hari ha Misalkan sekarang hari senin nih Sekarang hari senin Kita mau booking Untuk yang Check in di jam 2 siang Hari seninnya Itu kemungkinan harganya Kita check innya di jam 10 siang Mungkin harganya akan naik Akan tinggi Ketimbang harga yang di Seminggu sebelumnya Atau bahkan sebulan sebelumnya Kenapa? Karena ini udah mendekati Atau kita pesannya di hari ha Tapi tenang dulu Karena nanti Di mendekati jam-jam Mau jam 12 malam It means masih di hari yang sama ya Di hari senin Itu harganya Akan berubah Akan Berubah menjadi last minute price Atau harga di diri ketik terakhir Sebelum berganti hari Tapi ini gak semua hotel Memperlakukan sistem ini ya Tapi beberapa Banyak yang sudah sampai Bahkan di travel local pun Ada Nama menunya tuh Last minute hotel Atau hotel di menu terakhir Harganya tuh jauh lebih murah Daripada harga Yang dipasang sebelumnya Tapi ya itu dia Resikonya adalah Yang cari hotel Itu bukan cuma kita Ada banyak orang disana Yang juga cari hotel Jadi ya Resikonya Mungkin kita bakalan malah gak dapet room Gak dapet kamar hotel yang kita inginkan Kita harus pantengin terus Kita harus Apa Rajin-rajin liat segala macem Untuk last minute hotel price-nya itu Tapi itu terlalu Riskan sih menurut saya Tapi saya juga pernah dapetin Harga last minute hotel Yang harusnya harganya mungkin Hampir 800 ribu Itu cuma turun jadi harga 200 bahkan 300 ribuan Gitu Nah Kemudian Kalau kalian mau cari kamar hotel Dan kira-kira kamar hotelnya itu Harganya udah gak manusiawi nih Harganya tuh kok Udah mahal banget Jangan ambil Karena bisa jadi Ya memang karena Itu lagi harga-harga height-nya Apalagi kalau misalkan kalian Pesannya adalah di hari H-nya Ya pokoknya intinya Lagi-lagi jangan pernah Pesan di hari H deh Kalau misalkan gak terdesak banget Mau liburan atau Ada keperluan apa Begitu teman-teman Oke Jadi itulah Sedikit tips dulu ya Dari ini Mas Abi Untuk mendapetin Harga hotel yang murah Meriah Tapi tetap berkualitas Dan Pokoknya dapetin harga yang terbaik deh Soalnya kadang Pasti selalu juga deh Kita ngutip dari klienat Trivago ya Dengan harga Dengan hotel yang sama Namun harga yang berbeda Gitu Karena memang itu terjadi Di travel local sama di peggy-peg Kamar hotel Apa ya contohnya ya Kamar hotel Four Seasons Itu mungkin di travel local Harganya per malamnya Sampai 2 juta Tapi di peggy-peg Mungkin cuma 1 juta 500 Dan ini sekan 500 ribu Padahal harganya sama Apa? Kamar hotelnya sama Tapi harganya beda jauh Gitu Jadi jangan sampai kalian Terjadi seperti itu Dan Oh iya satu lagi Kalau misalkan mau dapetin harga murah Coba cari di tempat yang kalian ingin kunjungin ya Misalkan di Jogja Hotel-hotel yang baru buka Biasanya mereka nyediain Soft opening promo price Atau harga promo baru buka Itu harganya murah-murah banget Dulu saya pernah dapetin harga promo Salah satu hotel baru Itu dia baru buka hotelnya Hotel bintang 4 kalau gak salah Harga normalnya mungkin nyampe hampir 800 ribuan Tapi karena lagi promo Saya cuma dapetin 250 ribu Jauh banget kan? 250 ribu mungkin bisa dapetin cuma Hotel bintang 2, bintang 3 Tapi ini saya dapetin hotel yang bintang 4 Kan luar biasa Gitu Lalu kalau misalkan kalian ingin ngedapetin kamar hotel Yang mungkin ya cuma buat sendirian aja Sebaiknya jangan cari yang kamar double atau twin Karena kalau misalkan kita cuma sendirian aja nih Kita cuma bener-bener sendiri lagi backpackeran Yaudah cari aja kamar hotel yang Tipenya itu ya hotel backpacker atau hostel Bukan hotel Harganya jauh lebih murah Dan ya semua fasilitas yang ada di hotel Bisa kita gak dapetin Ya misalkan kayak hotel kapsul Atau mungkin hotel backpacker yang kayak Bang bed gitu Jadi satu kamar ada berlima, berempat Malah disitu kita bisa ngedapetin networking baru Gitu Ketimbang kita harus sewa kamar hotel Yang harganya sampe 300-400 ribu per malem Tapi sendirian Dan Apa? Gak worth it lah Maksudnya Ya Dengan kamaran hotel backpacker Permalamnya mungkin karena kita sendirian Bisa cuma dapetin harga 80 ribu Sisanya bisa kita pake buat jalan-jalan Iya gak? Gitu teman-teman Oke mungkin sekian dulu Untuk tips trik Ngedapetin harga hotel murah Dimanapun di Indonesia Karena saya belum pernah keluar negeri ya Semoga bisa lah ke luar negeri Segera Ya jadi kalo misalkan ada kritik saran Atau mungkin ada ide-idea cara ngedapetin kamar hotel murah lainnya Tinggalin di komen ya Nanti saya pin Oke? Atau mungkin ada mau nanya-nanya lainnya Boleh silahkan Jangan sungkan untuk bertanya Dan Let's make the world a better place Stay fokus Stay positive Bye Jangan lupa satu lagi Subscribe ya Bantuin subscribe channel ini Mas Abi Subscribe Like Dan Share ke teman-temannya Suruh liat channel ini Mas Abi Oke? Stay fokus Stay positive Bye Makasih Udah ya Cut